Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa bersama channel PramTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis alur cerita Sinetron naik ranjang Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Dan tentunya cuma ada di SCTV untuk semuanya Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat kebahagiaan pun sempat terjadi Terhadap Tias dan juga Mas Deyan Sempat sepertinya disini ya guys Dimana Tias pun sempat tertidur pulas Namun di tengah-tengah saat tidurnya Saat itu dimana Mas Deyan pun sempat tertidur pulas di sopa Sementara saat itu dimana Tias pun sempat melihat keberadaan Mas Deyan Yang sepertinya saat ini sedang tidur di sopa Bahkan terlihat kedinginan Nah apa yang akan dilakukan oleh Tias terhadap Mas Deyan Sementara saat itu dimana Tias pun sempat memandangi wajah Mas Deyan Meskipun disini ia sangat bahagia Karena saat ini Mas Deyan masih suaminya Namun di sisi lain pula ya guys Ia pun sempat sedih karena Mas Deyan miliknya Hani Dan sepertinya disini kebimbangan pun sempat terjadi Meskipun dalam hati dan benak pemikiran Tias saat ini Ia pun sedang jatuh cinta terhadap Mas Deyan Dan ia pun tidak rela dong Melihat suaminya tergeletak di sopa kedinginan Dan sempat disinilah dimana Tias pun sempat mengambilkan sesuatu alias selimut Untuk menghangatkan tubuh Mas Deyan Sementara saat itu dimana Mas Deyan pun nampaknya Ia terbangun dari tidurnya Dengan merasakan reaksi dari Tias yang begitu perhatiannya terhadapnya Nah sepertinya mereka sama-sama saling mencintai Karena mereka untuk saat ini menunjukkan bahwa mereka saling peduli satu sama lainnya Nah disana sepertinya dimana Tias pun nampaknya ia sangat malu-malu Kucing gas yang jelasnya disini ia sempat menghindar Meskipun Mas Deyan mengetahui Kalau saat ini ada yang sedang jatuh cinta yang tidak lain adalah Tias terhadapnya guys Sementara di adegan lain sesudah itu tentunya saat pula yang menegangkan Saat itu kesedihan pun sempat terjadi kembali terhadap Tias Yang dimana Hany sepertinya ia tidak terima atas yang ia lihat bersama Mas Deyan Dan dia menganggap kalau Tias telah curang terhadapnya dan berhianat ya guys Namun disini dimana kepedihan Hany pun nampaknya ia mengusir dan menyeret Hany lagi-lagi bersama ibu Yuni Bahkan bukan hanya itu saat itu pun Dimana Hany pun sempat menyuruh pergi terhadap Tias dan juga ibu Yuni Sementara ibu Yuni saat itu sempat terkejut dan bingung harus berbuat apa Nah disinilah sementara Tias pun terlihat sangat merah besar Bahkan ia tidak diperbolehkan untuk tinggal lagi di rumahnya Dan jangan lagi tentunya mendekati Mas Deyan suaminya sampai kapanpun Nah disinilah sepertinya kesedihan Tias pun kembali datang guys Dan apakah yang akan terjadi ke depannya terhadap Tias dan juga ibu Yuni Sementara saat ini mereka sedang kebingungan harus pergi kemana guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejak kateraya Namun tenang saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara di lanjutnya tentu disini dimana kebingungan Tias pun sempat terjadi dan mereka akhirnya pun pergi Ya guys meninggalkan rumah Hani dan bersama ibu Yuni Meskipun bingung sempat mereka pun naik ke mobil angkot pada saat itu Nah disanalah sepertinya mereka seakan-akan tidak mempunyai tujuan dan harus kemana Sementara dimana saat itu mas Jino pun sempat melihat Kalau Tias dan ibu Yuni sempat naik ke angkot Dan sepertinya disini mas Jino penasarin guys terhadap Tias dan juga ibu Yuni Yang akan pergi kemana Sementara di dalam mobil angkot tersebut Yang tiba-tiba ada seseorang yang sepertinya sedang memperhatikan Tias dan juga ibu Yuni guys Nah siapakah orang ini apakah mereka itu adalah orang yang jahat Sementara disini ibu Yuni pun sempat khawatir dengan sikap orang tersebut dan juga Tias Sementara mas Jino pun terus mengikuti mobil angkot tersebut Namun disini kita ditegangkan setelah turun dari mobil angkot tersebut Dan benar saja guys orang tersebut ini sepertinya akan berbuat jahat Seakan-akan melakukan sesuatu terhadap Tias Nah apakah ini akan menjamret Apa kepunyaan Tias ataupun itu yang jelasnya Saat itu beruntung ada mas Jino yang sempat datang menolong Tias Nah saat itulah sepertinya mas Jino menjadi pahlawan Tias dan sempat Saat itu pun bertarung dan berkelahi dengan orang tersebut Sementara saat itu Tias dan juga ibu Yuni sempat sangat khawatir takut terjadi kenapa-napa Wah sepertinya disini rada-rada riwuh ya guys dengan kepergian Tias dari rumah Hani Namun apakah disini dengan Pedulinya mas Jino akan mengubah pemikiran Tias guys Sepertinya itu tidak mungkin meskipun mas Jino mencoba untuk menyelamatkan dari orang-orang tersebut Namun tetap saja dalam pemikiran Tias ia sudah mulai mencintai mas Deyan Meskipun saat ini Tias dan juga ibu Yuni telah diusir Namun tetap saja ya guys yang namanya cinta akan pasti datang dengan kebahagiaan Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye